Sampai elite Polri, mulai dari Kapolri, Bintang 3, dan sebagainya, dan hampir semua Polri bisa ditipu oleh Sambo dengan rekayasa kasus yang nyaris sempurna. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya ini mungkin pengawasan yang kurang, berarti pengawasan yang harus kita perbaiki. Memang sudah ada lembaga pengawasan, yaitu inspektoran di Kepolisian. Semua Departemen Kementerian lembaga ada. Tetapi pengawasan luar belum ada. Kalau dikatakan pengawasan luar kompolnas. Kompolnas itu bukan pengawas. Yang terbaik saat ini, itu model Dewan Pengawas yang di KPK. KPK saja punya Dewan Pengawas yang jumlah personilnya kecil dan kewenangannya tidak sebesar Polri. Nah sekarang Polri. Kalau seandainya Bintang 3 Polri atau Bintang 4 Polri melakukan suatu pelanggaran, ke mana lapornya? Ke Propam. Ya nggak mungkin lah kan. Bintang 2 ya? Iya. Nah sekarang kalau di KPK, Ketua KPK pun bisa disidangkan. Dan dia harus terpisah daripada, dia kan terpisah dengan KPK. Ketua... Terima kasih.